Hai semua ketemu lagi di channel siskaku di video kali ini saya mau buat bolu jagung manis rasanya lembut enak dan juga gurih nah mau tahu cara buatnya tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe like share channel YouTube siskaku dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih yang pertama disini saya sudah siapkan satu buah jagung nah ini sudah saya serut atau sudah saya pipil ini akan saya haluskan ini kita tuang ke dalam chopper lalu tambahkan 100 ml santan ini kita masukkan juga lalu selanjutnya ini kita tutup dan kita haluskan nah ini dia jagungnya sudah halus ya teman-teman ini akan saya ambil pisaunya terlebih dahulu nah ini selanjutnya nanti kita akan saring disini saya sudah siapkan mangkuk dengan saringan lalu kita tuang jagung nah ini akan saya saring saya akan ambil sari atau airnya nah ini kita peras seperti ini saya tidak menggunakan ampasnya karena nantinya bolunya tidak lembut nah selanjutnya disini akan saya takar menggunakan gelas takar saya hanya butuh 100 mili ini dia 100 mili ya teman-teman yang kita butuhkan selanjutnya selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan wadah lalu selanjutnya saya akan masukkan empat butir telur utuh nah untuk perbutirnya disini saya menggunakan ukuran yang satu kilo isinya 16 biji ya lalu tambahkan 1 sendok teh SP kemudian 10 sendok makan gula pasir nah ini kita masukkan lalu selanjutnya ini kita akan mixer mixer hingga putih kental dan berjecak dari kecepatan rendah hingga kecepatan yang tinggi ya teman-teman nah ini dia sudah putih kental dan berjecak lalu kemudian ini saya akan matikan mixernya nah saya akan tambahkan 10 sendok makan tepung terigu untuk takarannya seperti ini ya teman-teman tidak munjung dan tidak rata lalu ini kita akan saring supaya tidak ada tepung yang bergerindir nah ini kita saring atau kita ayak jika sudah selanjutnya saya akan tambahkan setengah sendok teh garam lalu seperempat sendok teh vanili bubuk nah ini kita aduk-aduk dulu aduk-aduk dulu seperti ini supaya nantinya tidak ada tepung terigu yang berterbangan lalu kemudian ini akan saya mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah nah ini kita mixer hingga semuanya tercampur rata kemudian jika sudah tercampur rata seperti ini lalu kita matikan mixernya dan kita tidak gunakan kembali kemudian tambahkan 100 mili santan dengan sari jagung manis yang tadi telah kita haluskan ya lihat teman-teman ini kita tuang ke dalam adonan lalu 50 mili minyak goreng atau minyak sayur nah ini kita tuangkan juga selanjutnya ini akan saya aduk menggunakan spatula nah kita akan aduk dengan teknik diaduk balik supaya nantinya adonannya tidak turun atau tidak kempis nah ini kita aduk ya kita aduk perlahan saja hingga tercampur rata nah jika sudah tercampur rata seperti ini selanjutnya saya akan menambahkan sedikit pewarna makanan warna kuning ini kita ratakan lalu kita aduk kembali kita aduk hingga tercampur rata ya teman-teman nah ini sudah tercampur rata untuk konsistensi adonannya seperti ini nah selanjutnya ini akan saya tuang ke dalam cetakan selanjutnya ini saya sudah siapkan cetakan 18x18 cm saya beri minyak sedikit lalu kita olesi untuk bagian bawahnya saja seperti ini nah untuk bagian pinggirannya saya tidak olesi sengaja tidak saya olesi seperti ini selanjutnya ini kita tuang adonannya nah kita masukkan pelan-pelan saja jika sudah selanjutnya ini akan saya ratakan menggunakan tusuk sate nah seperti ini supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan lalu hentakan adonan nah ini siap dikukus sebelumnya saya sudah siapkan panci kukusan ini sudah panas kita akan kukus kurang lebih sekitar 30 menit dengan api sedang nah jangan lupa ini tutupnya kita tutup dengan kain ya teman-teman nah ini dia sudah 30 menit Tara kita tes tusuk nah ini tidak ada adonannya menempel ya teman-teman kuenya sudah matang atau bolunya ini kita angkat uh cantik sekali selanjutnya ini kita dinginkan terlebih dahulu jika sudah dingin atau hangat selanjutnya ini kita akan sisir pinggirannya menggunakan pisau seperti ini kita akan sisir semua bagian pinggirannya ya kita pastikan tidak ada bolu yang menempel jika sudah ini akan saya keluarkan dari loyang nah seperti ini caranya kemudian kita balik selanjutnya kita beri alas lagi lalu kemudian kita balik bolunya nah ini dia bolunya sangat cantik mengembang sempurna dan ini anti bantap wuuh cantik ya teman-teman selanjutnya ini akan saya potong nah untuk potongannya sesuatkan selera masing-masing ya teman-teman nah ini akan saya tunjukkan untuk bagian dalamnya wah sangat cantik ini benar-benar benar-benar lembut sekali nah kemudian saya akan potong lagi kecil untuk teksturnya ini benar-benar sangat lembut ya teman-teman warnanya juga cantik nah untuk aromanya ini benar-benar aroma jagung manis sekali ini sangat bagus ya sangat cantik warnanya nah untuk bagian tengahnya ini akan saya belah nah untuk bagian tengahnya ini juga sangat lembut saya akan coba bismillah ini lembut banget terasa sekali jagung manisnya ini benar-benar manis enak gurih recommended nah ini dia bolu jagung manisnya teman-teman harus cobain ini benar-benar enak dijamin anti gagal yang penting ikuti petunjuknya ya nah terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe, like, share sampai ketemu lagi di video selanjutnya